Intro Hai hai kembali lagi dengan Mimin dan kali ini mau review film Mumun Ya ini dia film pocong paling legendaris menurut Mimin yang lahir tahun 90an Dulu pocong Mumun lumayan spokisih dengan matanya yang menyala-nyala kayak lampu lalu lintas Karena kami gak dibayar maka kami pastikan review kami sangat jujur dan jauh dari kepentingan Oke film dimulai dari Mumun yang mau dilamar oleh duh laki-laki yang bentukannya aneh banget deh Yang dibawa oleh komedian legendaris Tanah Air ya dia adalah Haji Mali Dan intinya Haji Mali dan calonnya Mumun ini ditolak dan diusir sama babehnya Mumun Oke jadi kapan aku ketemu babeh kamu ya? Hidih mimin cowok curhat malah Oke lanjut cerita berlanjut ke Mumun dan pacarnya yang bernama Junet yang jaga warung nasi gitu Lalu Mumun dapet SMS teror dari debt collector yang ternyata saudara kembarnya yang bernama Mimin Eits bukan Mimin yang ini ya ngutang ke bank atau pinjol gitu lah gak dijelasin juga sih Dan utangnya itu sebesar 50 juta rupiah Nah usut punya usut ternyata bos debt collectornya suka nih sama si Mumun Lalu terjadilah drama Mumun yang dijeget oleh kelompok debt collector Ditolong deh sama bang Jepri yang sebenernya bosnya si debt collector ini guys Akhir kata Mumun dianter pulang sama si Jepri ini Eh malah mau diperkosa Mumun yang berhasil kabur malah ditabrak truk dan meninggal di tempat Yaudah abis itu Mumun jadi hantu penasaran karena tali pocongnya lupa dibuka oleh bang Hussein Yang diperankan dengan sangat natural oleh bang Mandra Apakah tali pocong Mumun berhasil dibuka oleh bang Hussein? Apakah Mumun berhasil membalaskan dendamnya kepada bang Jepri? Lalu bagaimana nasib Mimin dan Junet setelah ditinggal Mumun? Buruan nonton filmnya di bioskop yang sangat kamu sayang-sayang itu guys Sebelum filmnya turun layar Review kami adalah ya gimana ya namanya film remake ya pasti ceritanya mirip Sama si netronnya dulu yang judulnya jadi pocong Cuma kali ini Acah setriasa sukses nge-deliver Mumun versi lama ke versi baru ini Sedihnya dapet, melonya dapet, dan lucunya juga dapet banget Buat kamu yang butuh banget hiburan harus banget sih nonton film ini guys Kudu dan wajib Acting bang Mandra lumayan menonjol disini Lucu, polos, gugup, dan acting takutnya dapet semua Jangan-jangan bintangnya di film ini mungkin malah bang Mandra Selain Acah tentunya Banyak adegan yang bakal bikin kamu ketawa sampe mules deh Dan buat kamu yang lagi stres sama kerjaan Stres belum dapet jodoh Stres sahamnya cuan terus Idih pamer Emang nih bos Mimin tuang pamer Oke langsung aja buruan deh ke bioskop terdekat Dan nonton nih Mumunnya guys Rating dari kami yaitu 8 per 10 Oke sekian dulu review dari kita Kira-kira bakal nge-review film apa lagi ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Serta nyalahin lonceng notifikasinya Biar kalian makin up to date dengan video terbaru dari kita Bye